Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dari channel Juminto Edu Elkom kita akan bincang-bincang tentang edukasi tentang elektronik dan tentang komputer namun pada kesempatan kali ini saya kedapatan pasien versi yen laptop itu mereknya HP mereknya HP ada tulisannya HP ini penyakitnya adalah kalau di explore kalau di explore itu muncul del jadi tombol del itu sudah konslet sudah konslet sudah nanti akhirnya kita bahas bagaimana caranya untuk yang model seperti ini del konslet untuk keyboardnya kita akan bahas pada kesempatan kali ini tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini ya 1,2,3 ya terima kasih yang sudah subscribe pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada pembahasan video berikut ini oke lalu kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi tombol keyboard yang salah satu tombol keyboard yang tombol delnya itu bermasalah konslet ya jadi sekali kita membuka explore akan muncul tombol keyboard itu terpencet padahal kita tidak mencet itu tandanya bahwa tombol keyboard itu sudah konslet kalau seperti ini nggak bisa kerja ya kalau seperti ini nggak bisa kerja kita akan ambil langkah ada beberapa langkah sih yang pertama kalau kita modalnya kuat ya ganti keyboard ya ganti keyboard saja aman tapi kalau kita juga dokunya kurang ya dokunya kurang maka kita disable saja yang tombol delet itu ya dan tombol delet itu kita disable maka kita akan kalau kita akan membuang atau mendelet sesuatu karakter kita pakai backspace saat kita ngetik daripada ganggu terus pada saat kita ngetik nah kita mulai saja bagaimana caranya untuk membuka atau mendisable untuk mendisable tombol delete pada keyboard ya kita buka X ini Mozilla Firefox ataupun bisa Chrome nya ya kita ketik GNI kiri kiri ya pakai kiri bik untuk Windows 10 ya kita coba kita download kita download maka ini sudah ketemu kita download kesini ini sudah ada dos untuk mirrornya kita download masih dalam proses you download will start in 0 second noise sudah kita mulai ini sebelah kiri ini sudah ya sudah selesai dimana disini ya kita install pakai klik kanan terus run as administrator terus kita klik yes kita klik agree kita klik install install selesai kita close kita hidupkan untuk tweaknya sebelah sini nanti akan muncul satu ini persetujuan nah ini ini ada beberapa tombol yang akan kita jelajahi mana yang termasuk delete kita bermasang itu kan delete ya maka kita harus dicari kalau tombol kalau tombol seperti ini ini keyboard yang itu yang besar ya kita klik saja salah satu kalau tombol keyboard yang untuk pc itu disini nah ini sudah muncul delete kalau ini apa ini insert nah bukan bukan insert ya tapi yang kita disable adalah yang delete kalau yang bermasalah adalah yang delete kita disable saja ini setelah kita disable maka kita klik apply klik apply jangan lupa setelah kita klik apply maka ini minta ya minta bahwa ini akan the delete will be remember this may prevent you from using control alt del itu control alt del itu sama dengan restart ya sama dengan restart kalau kita klik yes maka kita akan restart ya oke maka kita harus restart dulu oke kita akan bahas bagaimana cara sudah mempertikan bahwa apakah tombol itu sudah di disable kita buka tweak yang tadi ya dari tweak yang tadi terus ini ada tombol yang di garis bawah ya yalah ini berarti ini yang di disable ini kalau yang ini tandanya insert insert boom ya kalau di kasih seperti ini terusnya disable berarti sudah di disable kalau ini left arrow ya terus ini right ini up ini down nah ini space kalau tandanya ada tulisannya disable berarti ini sudah di disable ini tidak aktif ya kalau yang disebabkan ini adalah yang delete delete ya ini delete nya disini tulisannya disable delete gitu sudah terbaca disini ya kita akan kembalikan lagi bahwa ini kita akan di enable lagi maka ini akan di enable seperti ini kalau yang disini ada banyak misalnya ada 10 itu cukup kalian itu restore all the fault itu nanti disini ada 10 yang di disable itu kalau di restore all the fault itu nanti semua itu enable gitu ya semua enable tapi karena disini hanya satu yang di disable maka kita klik saja yang di garis bawah ini ya yang di disable terus kita klik enable gitu kita coba ini kita klik enable terus apply terus ini minta restart ya minta restart gitu supaya nanti jelas efeknya dari proses ini untuk men enable tombol keyboard demikian tadi kita bahas tentang keyboard yang kita bahas bersama tentang keyboard yang tombol D nya itu konslet nah tadi sudah kita bahas bersama jangan lupa subscribe apabila ada manfaatnya dan seterusnya jangan lupa subscribe dulu ya untuk selanjutnya kita akan bahas tentang video berikutnya tapi apabila ada pertanyaan silahkan ditulis untuk kolom komentarnya di bawah ini atau kirim kita ketemu lagi pada video yang akan datang walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jimpul kalian and see you selamat menikmati Terima kasih.